Halo co-friends, pada soal ini diketahui bahwa suhu air sebelum dimasukkan ke dalam freezer adalah 20 derajat celcius. Lalu setelah dimasukkan ke dalam freezer, maka suhu air tersebut akan mengalami penurunan sebesar 35 derajat celcius. Maka kita diminta untuk menentukan berapa suhu dari es tersebut sekarang. Di sini yang ditanyakan adalah suhu es karena kita tahu bahwa ketika air dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es. Jadi untuk mencari suhu dari es tersebut maka kita harus tahu suhu sekarang akan sama dengan suhu yang sebelumnya dikurangi dengan besarnya penurunan suhu. Sehingga karena pada soal ini, karena kita tahu bahwa suhu yang sebelumnya atau suhu air sebelum dimasukkan freezer adalah 20 derajat celcius dan besarnya penurunan adalah 35 derajat celcius. Maka kita bisa tuliskan suhu dari es tersebut sekarang nilainya akan sama dengan suhu yang sebelumnya yaitu 20 derajat celcius dikurangi dengan besarnya penurunan suhu yaitu 35 derajat celcius. Atau jika kita kurangi, hasilnya akan sama dengan minus dari 15 derajat celcius. Jadi kita bisa simulkan bahwa jawaban dari soal yang kita punya adalah minus 15 derajat celcius. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.